Intro PSM Makassar kembali menjalani sesi latihan perdana pasca menuntaskan laga seri ke-2 Liga 1 musim 2021-2022. Latihan kali ini para pemain digembleng lewat beberapa hal seperti penguasaan bola, eksekusi tendangan play-on, umpan jarak jauh, juga marking lawan. Evaluasi utama dalam latihan ini adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi para pemain yang menyebabkan penampilan PSM di dua seri awal kurang memuaskan. Dokter tim PSM Makassar, Dr. Arga, memberikan keterangan terhadap dua back PSM Makassar yakni Serif Hasik dan Abdurrahman. Jadi sebenarnya sudah tiada masalah, hanya ada stasiuk saja kondisi tubuhnya. Jadi dia mulai doji ringan, nanti mungkin satu-dua hari terdepan sudah bisa lambut. Kalau Dr. Arga, sekarang masih tetap lanjut terapi dulu. Kita memang ada rencanakan ini untuk atroskopi. Atroskopi itu kita lihat memang ada masalah tidak lama atau tidak. Kalau ada masalah langsung dikerjakan. Kalau tidak ya tetap lanjut terapi. Setelah itu terjadwalnya mungkin sekitar minggu depan ini. Berapa lama kira-kira bisa gabung dengan tim lagi dok? Kalau itu sebenarnya masih belum bisa kita dipastikan. Tapi tetap kita masih pada rencana awal. Sekitar dua bulan dari menjak dia mulai terapi. Sementara Abdurrahman saat ini masih menjalani terapi atas cedera lututnya. Tim medis akan melakukan pemeriksaan ulang pada pekan depan. Dan Rahman diprediksi masih akan membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk proses penyembuhan. Ini sayang sekali katanya terutama pertandingan lawan Bayangkara. Kita bisa lihat bahwa kita bermain dan mendominasi pertandingan itu. Dan kita membuat kesalahan kita. Sekian informasi mengenai PSM saat ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke rekan-rekan Anda. Juga subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan untuk menonton video-video berikutnya. Wajah, 4 dekade makin digital.